Pemirsa, warga Banyuwangi Jawa Timur memiliki cara unik untuk memeriahkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat mengarak endok-endokan atau telur yang sudah dihias sambil bersolawat, berkeliling kampung dengan bersemangat dan bersukarya. Tradisi endok-endokan yang sudah ada pada zaman nenek moyang di Banyuwangi ini, terus dilestarikan hingga saat ini. Pemirsa, endok-endokan menjadi sebuah tradisi turun-temurun di Banyuwangi setiap peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi itu ternyata sudah ada sejak awal abad 20. Hari lahir atau maulid Nabi Muhammad SAW diperingati di tiap tanggal 12 Rabiul Awal atau Kamis 28 September 2023. Sebagian desa di Banyuwangi masih melaksanakan tradisi endok-endokan sebagai wujud kecintaannya kepada Baginda Rosulunggo. Tradisi itu dilakukan dengan menghias telur dengan bunga kertas. Lalu telur hias tersebut ditancapkan di pohon pisang yang sudah dihias dengan berbagai kreasi. Kemudian, hiasan itu diarah keliling kampung menggunakan kendaraan dan sebagian diletakkan di masjid. Sembari membaca syair pujian kepada Nabi Muhammad yang ada di kitab Al-Barzanzi. Tradisi ini merupakan bentuk ekspresi kecintaan masyarakat Banyuwangi kepada Nabi Muhammad. Sebagai ungkapan rasa syukur, masyarakat menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi dengan tetangga meski hanya berupa telur dan nasi. Ada sebagian daerah di Banyuwangi yang melakukan kirap endok-endokan. Salah satunya warga dusun kerajaan desa Seraten, kecamatan Celuring Banyuwangi, Jawa Timur. Masyarakat sangatlah antusias memaknai maulid Nabi tersebut. Terlihat di hari H sebelum kegiatan dimulai, bapak-bapak tampak sibuk menghias kembang telur. Sedangkan ibu-ibu menyiapkan masakan yang akan dijadikan nasi ancak atau hantaran untuk dibawa ke masjid. Masjid Baitu Salam Seraten menjadi tempat terakhir berkumpulnya kembang telur setelah panitia mengumpulkan dari rumah-rumah warga dan di sepanjang jalan. Sepanjang jalan desa Seraten terlihat ribuan kembang telur yang berjajar. Puluhan ribu kembang telur pun terkumpul yang nantinya akan dibagikan kepada undangan dan warga sekitar. Kesenian dari berbagai pendidikan di wilayah tersebut turut memeriahkan jalannya kirap endok-endokan yang diberangkatkan oleh kepala desa setempat. Tradisi ini dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga menjadi perhatian bagi warga yang berada di perantauan untuk pulang kampung turut memeriahkan acara tersebut. Tak pelak warga dari luar Banyuwangi pun tertarik untuk menyaksikan jalannya acara tersebut. Saya terkesan ya pertama lewat itu. Saya baru tahu kalau Banyuwangi itu merayakan maunin Nabi itu semeriah ini gitu. Terus saat saya melihat pawai tadi itu bisa mungkin orang yang melihat yang seperti saya baru melihat itu bisa menemukan rasa cinta kepada Nabi Muhammad itu lebih besar lagi gitu. Saya tadi jujur terenyuh pas saya lewat di jalanan tadi itu enggak sadar saya menitikan air mata. Apa ya rasa cinta saya ke Nabi Muhammad itu semakin besar aja gitu rasanya. Tahu antusias warga sini sangat besar itu ya? Sangat besar juga antusiasnya. Saya salut juga soalnya di Jember enggak semeriah di Banyuwangi ini gitu. Tradisi itu patut untuk dilestarikan karena bukan hanya sebagai ekspresi nilai-nilai religius namun juga memperkuat keeratan sosial dan keguyupan di tengah masyarakat. Inilah bentuk nyata dari nilai utama Pancasila tentang gotong royong. Semua masyarakat terlibat dalam mensukseskan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad Salam Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada sebagian sebagian-sebagian sebagai serata dan ada sebagian dari pertangga desa sebelah dan dari pondok-pondok yang lainnya. Alhamdulillah kegiatan dari tahun ke tahun semakin bagus dan kita berusaha sama teman-teman mengumpulkan semua dari remaja suruh kerajaan yang bergantung ke anggota remaja masjid dan semakin tahun semakin bagus lah kita berusaha biasa suatu kita berangkat sedikit kita tambah tahun depan yang lebih baik insya Allah semakin tembaran semakin depan semakin bagus lah Dari Banyuwangi Jawa Timur Tim Hibutan Banyuwangi 1 TV melaporkan selamat menikmati